Kita akan melihat situasi terkini di lokasi Jubir Anis Baswedan, Syahrin Hamid yang mengumumkan batalnya Anis maju di Pilkada Jabar. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Metro TV, Insan Suardi di Jalan Brawijaya, 10 Jakarta. Insan, seperti apa situasi di sana pasca Jubir Anis Baswedan menyatakan bahwa Anis batal maju di Pilkada Jabar. Adakah informasi juga terkini terkait dengan keberadaan Anis Baswedan? Ya, selamat malam Naila dan juga Pemirsa. Memang benar, baru saja juru bicara Anis Baswedan, Syahrin Hamid melangsungkan konferensi PES di kantor operasional tim Anis yang berada di Jalan Brawijaya, 10 kawasan Jakarta Selatan. Dan benar kata Anda bahwa dalam keterangannya, Syahrin Hamid menyebutkan Anis Baswedan ini batal untuk menerima tawaran maju di Pilkub, Jawa Barat. Yang mana pada konferensi PES sebelumnya, Syahrin Hamid menyebutkan bahwa memang mengakui sempat ada salah satu partai politik, memang tidak disebutkan nama partai politiknya, menawari Anis Baswedan untuk maju dalam kontestasi Pilkada Serentak, khususnya dalam Pilkub, Jawa Barat, di detik-detik akhir masa pendaftaran di KPU. Namun dalam konferensi PES baru saja, Syahrin Hamid menyebutkan bahwa setelah melalui beberapa pertimbangan yang disebutkan, Anis memilih untuk tidak melanjutkan tawaran dari partai politik yang juga antarbesarnya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang sebelumnya menawari Anis Baswedan untuk dipasangkan dengan Ono Surono maju dalam Pilkub, Jawa Barat pada Pilkada Serentak tahun ini. Tadi salah satu faktor yang disebutkan oleh Syahrin Hamid adalah bahwa tidak adanya aspirasi dari masyarakat Jawa Barat ataupun tidak adanya suara-suara yang menjadikan pertimbangan Anis untuk maju ke dalam Pilkada atau Pilkub, Jawa Barat. Namun saat ditanya oleh Awak Media apakah Anis akan tetap mempertahankan untuk bisa maju di sela-sela atau di detik-detik akhir masa pendaftaran di Pilkada Jakarta, Syahrin Hamid belum menyebutkan secara pasti dan kami Awak Media masih diminta untuk menunggu keterangan ataupun arahan selanjutnya dari tim Anis Baswedan. Dan untuk pertanyaan Anda, Naila, mengenai keberadaan Anis Baswedan saat ini, memang kami belum mendapatkan konfirmasi secara langsung keberadaan Anis di sini, Anis apakah masih berada di Jakarta atau di Bandung. Namun Awak Media sempat menanyakan kepada Syahrin, dimanakah posisi karena memang sebelumnya beberapa kabar menyebutkan bahwa dari DPC-PDI Perjuangan Jawa Barat menyebutkan Anis telah berangkat menuju Jawa Barat. Ini ditepis oleh Syahrin Hamid, ditepiskan bahwa tidak ada komunikasi mengenai keberangkatan Anis menuju Jawa Barat pada malam hari ini. Memang sebelumnya Naila disebutkan bahwa sempat beredar kabar akan adanya pemasangan Anis Baswedan dan Ono Surono pada Pilkada Jawa Barat. Ini berasal dari beberapa kabar, dimana salah satunya adalah adanya gambar dari staf Anis Baswedan yang mengunggah sebuah tiket perjalanan kereta api menuju Bandung, yakni dari novel firman Yusak yang diunggah pada akun X-nya yang menyebutkan dengan cuitan Train to Bandung. Yang menyebutkan ini menjadi spekulasi bahwa nama Anis Baswedan akan maju ke Pilkada ataupun Pilgub Jawa Barat. Namun pada keterangannya bahwa Syahrin Hamid menyebut ini memerlukan beberapa pertimbangan karena memang sebelumnya tidak hanya di Pilkada Jawa Barat, nama Anis tempat santar akan dipasangkan dengan PDIP pada Pilkada Jakarta dengan Rano Karno. Namun pada akhirnya PDIP memilih untuk memasangkan Pramono Anung dengan Rano Karno pada Pilkada Jakarta dan Anis serta timnya menghormati keputusan PDIP atas sikap yang dianggapnya menjadi kedaulatan partai dalam momen politik Pilkada Serentak tahun ini. Untuk sementara demikian, Naila. Insan, bisa Anda jelaskan tadi pertanyaan saya sebelumnya belum Anda sempat jawab terkait dengan keberadaan Anis Baswedan. Apakah sempat terlihat di lokasi, Insan? Naila, untuk keberadaan Anis Baswedan memang disebutkan dari juru bicara Syahrin Hamid memang tidak luga secara langsung, namun menyebutkan tidak adanya komunikasi Anis menuju Bandung. Artinya kami masih menduga bahwa Anis Baswedan masih berada di Jakarta hingga malam hari ini karena tadi disebutkan rencananya esok hari Anis Baswedan akan melangsungkan konferensi pers terkait sikapnya menghadapi Pilkada Serentak 2024 tahun ini. Dan Naila, memang sebelumnya sempat saya sampaikan juga bahwa memang ada spekulasi bahwa Anis akan berangkat ke Jawa Barat atau ke Bandung pada malam hari ini. Karena yang saya sebutkan bahwa tadi ada beberapa cuitan dari salah satu stafnya Anis di dalam akun X-nya yang menyebutkan mengunggah tiket perjalanan kereta api namun dalam konferensi pers, Syahrin Hamid nyebutkan bahwa ia menepis adanya kabar keberangkatan Anis menuju Bandung malam hari ini. Dan kami awak media masih menunggu, karena memang diharapkan tadi oleh tim Anis kami diharapkan masih menunggu untuk mengetahui informasi selanjutnya apa yang akan disampaikan oleh tim Anis Baswedan menghadapi Pilkada Serentak pada hari ini di mana kita ketahui bahwa masa pendaftaran di KPU akan berakhir pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat malam hari ini. Untuk sementara, demikian Naila. Baik, terima kasih Insan Suardi atas laporan Anda dari Jalan Brawi, Jaya, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.